Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Toko Bejesel Solusi Kebutuhan Gadget Anda Di video kali ini saya akan tes performa game di Samsung Galaxy A12 Setelah kemarin kita sudah melakukan review tentang Galaxy A12 Saya penasaran untuk bermain game di Samsung Galaxy A12 ini Dan bagaimana untuk performa gamenya Dan saya akan memainkan 3 game yaitu ada Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact Tapi sebelum mulai di videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan tentang informasi gadget di Toko kita Oke Sob, langsung saja saya sudah penasaran nih bagaimana performa Galaxy A12 ini Yuk kita langsung bermain game di Samsung Galaxy A12nya Sob Oke Sob, jadi sekarang saya akan tes gaming untuk Samsung Galaxy A12nya Sob ya Di sini sudah terinstall ada Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG Mobile Dan saya penasaran nih bagaimana untuk performa gamenya di Galaxy A12 ini Sob ya Kalau menurut saya Mobile Legends pasti lancar Cuman kita akan coba settingan PUBG Mobile dan Genshin Impact ya Oke langsung saja game pertama saya akan memainkan Mobile Legends Sob Ini BTW Ini ngomong-ngomong untuk anti goresnya sudah dipasang Hydrogel ya Sob ya Sudah dipasang Hydrogel jadi aman Ini yang matte bagi kalian yang penasaran Hydrogel bisa di order di marketplace BJ Cell Ini enak banget tanpa ada finger ya, sidik jari, nggak ada bekasnya Sob Buat main Mobile Analog juga enak Oke langsung saja ini akun baru Sob Tapi nggak masalah Saya mau coba bagaimana performanya ya Ya alukard lagi Oke kita langsung saja Cobain Saya fullin ya volumenya Oke kita masuk Sob Oke kira-kira apa nih Sob ya Untuk main kali ini saya akan pakai alukard aja lah Demons shall pay in their blood Pake delusion Sob Wah Saya suka alukard karena bisa barbar nih Hehe Karena saya tuh jiwanya jiwa fighter gitu Sob Harus barbar gitu kalau nggak barbar nggak bisa Hehehe kalau kalian sukanya pake hero apa sob di mobile legend tolong di komen ya sob di bawah ya oke sob kita masuk di dalam game mobile legend pertama saya penasaran untuk dan di Galaxy A12 ini sudah support mode HFR ya sob ya kita aktifin aja dan grafisnya bisa sampai high jadi ini main keren ya sob ya oke kita langsung aja ke gamenya kita beli jungle dulu sob biar enak warmingnya dan disini untuk jaringan saya pakai wi-fi sob pakai wi-fi dan insyaallah enggak akan ada halangan ya kita langsung aja sob matiin disampai ya sob ya gagal nah gitu nih kalau saya main mobile legend agak barbar ya sob ya kita langsung aja nih langsung aja perlu diinget buat mobile legend ini enggak perlu spesifikasi handphone yang gahar ya karena game mobile ini yang satu ini enggak terlalu berat jadi bisa bisa ditikmati oleh kalangan handphone apa aja mungkin ada kendala di mode HFR atau mungkin ada kendala di kehabisan baterai kalau HP yang biasa cuman saya yakin untuk Galaxy A12 ini enak sob mainnya lancar disini enggak ngelag dan pingnya juga stabil di 7 73ms ya sob ya ini keren banget jadi enggak kita ya kita barbar aja sob ya overall ini baguslah karena mobile legend enggak terlalu berat juga bisa dinikmati sama semua kalangan ya sob ya ini kalau misalkan saya berbicara panjang kayak gini udah cocok buat udah cocok enggak nih buat jadi konten creator gaming sob ya kita langsung aja sob saya jiwonya baru-baru sekali ya sob ya jadi enggak bisa kalau kabar-baru farming 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 kita ambil bab dulu ayo derod by one kan aku balaskan dendam muku triple kill triple kill triple kill sepek sepek meniak meniak dan musuhnya suren ya sob ya oke segitu aja untuk tes game Galaxy A12 ya mungkin kita tes game selanjutnya sob ya kita ke game yang kedua ada Genshin Impact ya sob ya nah ini saya penasaran banget nih bagaimana ini untuk grafiknya oke sob dan sekarang kita sudah masuk di game Genshin Impact ya sob ya seperti apa performa di garaksi A12 ini ya sob ya walaupun sebenernya berlebihan karena mengetes game ini di perangkat A12 yang memiliki prosesor seri Mediatek P35 ya sob ya tapi enggak apa-apa it's ok kita akan coba kita langsung aja ke game nya game nya kita coba pengaturannya sob ya langsung ke grafik ini kualitas grafiknya udah terbuka semua cuman kita coba untuk setting yang terendah dulu aja sob dan fps nya kita turunin ke 24 dulu dan seperti apa untuk frame nya di dalam game Genshin Impact ini sob agak nge-frame ya sob ya patah-patah gitu agak patah-patah serius nah kalian lihat tadi ya sob ya kalian lihat tadi ya sob ya agak patah-patah oke sampai sini sampai sini sampai sini saya coba oke gue masih lancar sih kesini-sini ya nah sob oke kita coba di grafik yang di customisasi ya sob kita coba tertinggi ya sob ya kita coba tertinggi sangat tinggi bisa lihat konfigurasinya sangat tinggi sob untuk fps nya coba kita naikin di 60 fps ya sob seperti apa saya nggak enak nih perasaan cuma kita coba aja ya bisa dilihat ini nge-frame nya parah banget delay nya parah banget sob tadi sob wah nah delay delay sob kalau nge-frame nggak terlalu mungkin ini delay ya seperti itu seperti itu bisa dilihat sob ini nge-frame banget ya berat agak berat sih ya tapi untuk kalau untuk di settingan awal settingan normal itu nggak apa sob it's ok sob nggak ada kendala sama sekali dan fps nya saya saranin di ukuran 24 disini udah ada keterangan pasti akan lancar ya hijau beban perangkatnya pasti lancar dan kita coba bener aja sob ini lancar nggak ada delay sama sekali ya mungkin delay ada sedikit cuman nggak terlalu berat yang kayak yang tadi jadi bagi kalian yang ingin menginstall Genshin Impact di Galaxy A12 ini masih bisa ya sob ya bekerja dengan baik cuman jangan terlalu dipaksain ke grafik yang lebih tinggi oh sob seperti itu untuk tes grafik di Genshin Impact untuk Samsung Galaxy A12 ya sob ya dan selanjutnya mungkin saya akan coba di game yang ketiga yaitu game PUBG Mobile oke sob kita langsung ke game PUBG Mobile nya aja dan sorry sorry banget kalau misalkan saya emang nob gitu ya main PUBG nya atau main FF nya gitu saya nggak bisa banget nih permainan tembak tembakan kayak gini saya olab tau olab sob suka muntah gitu kalau misalkan main lama-lama nggak tau kenapa jaman point blank juga di apa namanya di warnet juga saya main setengah jam juga nggak kuat sob langsung liur kan hulu oke sob langsung aja kita ke settingan grafiknya 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 sob wah seperti ini sob dan untuk A12 ini smooth malah sampai medium tapi oke kita coba balance nya juga medium HD nya bahkan belum support ya sob ya perlu diingat untuk smooth nya dia mentok sampai medium balance nya juga sampai medium untuk HD nya belum support oke kita langsung aja ke game nya sob kita langsung follow aja kita independen ya sob ya berdiri sendiri nah kita langsung aja nah kita langsung aja ini mohon maaf sebelumnya saya karena nggak pandai banget main PUBG cuman sekedar mengerti itu ya sob ya ya bisa lah walaupun ngekill nya pakai mobil waduh waduh kayaknya bot ini sob wah ini mah enteng ini mah enteng bot bot telurnya abis anjir lumayan lah sob ya kill 1 ini mana ya musuhnya sob ya udah sampai sini oke aja nggak ada kendala nggak ada bug atau apa nggak ada nge frame juga ya oh ini nih ada musuh di depan nih sob nggak ada anjir nggak ada pelurus ya yes lumayan matiin bot lagi sob asli gua nggak bisa banget nih main PUBG lumayan nih sob ya ngekill 2 nih jadi kesimpulannya untuk main PUBG ini kalau kalian untuk sekedar main dan nggak mentingin grafik ini what it banget sob karena nggak ada nge frame sama sekali ya sob ya dan bagi kalian yang bagi kalian yang grafik itu penting gitu dalam PUBG ya mungkin kalian harus beli handphone di atasnya ya sob ya seperti A51 atau A31 yang baru cashback oke sob tadi kita sudah bermain game di Galaxy A12 bagaimana performanya menurut kalian sob dan cukup menarik ya karena dengan Galaxy A12 dibekali dengan Helio P35 dan performanya bagus ternyata ya sob ya bagaimana sob kalian tertarik untuk bawa pulang dan bermain game di Samsung Galaxy A12 ini tentunya dengan harga 2 jutaan kalian bisa main game lebih puas dengan internal 128GB dan baterai 5000mAh ya sob ya kalian bisa datang langsung ke BJ Cell jika berminat bawa pulang Galaxy A12 kita ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka sob dan bagi kalian yang jauh di luar kota Majalengka kalian bisa order Samsung Galaxy A12 nya via marketplace kami kita ada di Tokopedia Bukalapak dan Sopi BJ Cell ya sob ya oke sob terimakasih yang sudah menonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe like dan share aktifkan lonceng notifikasinya juga ya sob ya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video gadget di toko kita oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya saya Kamil Arief undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih